Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Seperti halnya di jalan raya hingga 30%. Dengan begitu arus lalu lintas sebelum pemberlakuan PSBB dan setelah PSBB seharusnya menurun secara signifikan. Namun begitu Bedi melihat saat ini arus lalu lintas masih cukup ramai sehingga mendorong penegakan PSBB secara maksimal. Hal tersebut diungkapkan Bedi seusai menghadiri video konferens evaluasi PSBB wilayah Bandung Raya di Gedung Pakuan Jalan Otista, Kota Bandung. Yang menjadi tolok ukur dari keberhasilan PSBB ini adalah diantaranya indikatornya adalah berkurangnya kesibukan ya dari normal hingga sekitar 30% kepadatan dari kesibukan lalu lintas. Lalu kemudian terjadinya perlambatan dari sebaran begitu. Bedi menekankan sinergitas antar lembaga sangat diperlukan dalam penegakan PSBB tersebut. Sebab banyak daerah perbatasan dan perilaku masyarakat masih harus disosialisasikan terkait dengan pemberlakuan PSBB sehingga koordinasi antar wilayah harus ditingkatkan. Untuk memaksimalkan efektivitas dari PSBB dalam menurunkan penyebaran COVID-19. Masih banyak hal yang memang harus diperbaiki gitu kan, terutama koordinasi antar daerah perbatasan gitu kan. Nah saya menyambut baik bahwa ini kan semua terungkap jadinya gitu kan di setiap daerah. Karena setiap daerah bisa memiliki puluhan ya, puluhan titik masuk atau titik luar ya dari daerahnya. Dan ini memang pasti membutuhkan koordinasi. Humas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan.